Saya hanya ingin bercerita yang tadi masalah Masalah apa? Masalah Nah ini harus mengerasaikan Jadi kalau harus diingat jadi arsitek saya kebetulan saja Sekali lagi banyak membantu ilasan dan lain-lain Nanti kalau kita pelajari proyek itu Ada beberapa macam proyek, proyek pemerintah, proyek suasana dan lain sebagainya Proyek pemerintah nggak enak Tor, udah tau Tor nggak? Istilah Tor ada yang tau nggak? Atau Kakak Tor itu term of reference atau bahasa Indonesia kerangka acuan kerja Tor kerangka acuan kerja itu dibuat untuk arsitek Supaya memudahkan kita merencana Misalnya, saya mau bikin kantor nih Kata satu kelain kantor Kantornya untuk ini, 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 ini Apa, ada kegunaannya untuk ini Jumlah pengguna yang seperti ini Jelas, parkir mobil sekian Mudah jelas ada Arsitek tinggal nggak gambar Sesuai dengan Tapi kalau saya kebetulan Banyak sekali proyek yang datang Pak, saya dikasih tanah wakaf 500 atau 700 meter Saya pengen ini, 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 ini Disebutin satu-satu detail Kalau saya nakal mah, dia buat aja lah Pokoknya dapat kerjaan Kita bisa, tapi sebagai seorang arsitek yang baik Harusnya lihat ke sana Ke lahan Dia tidak di isa itu dilihat Bener nggak? Sesuai nggak dengan keinginan dia? Arsitek itu harus membantu sampai di sana Itu di konsep Di konsep perencanaan itu Sebenarnya arsitek Diharuskan untuk membantu Membuat program Punya pengetahuan untuk membuat program Kebutuhan Berisi klien Jadi Kadang-kadang klien ada yang Ada yang tidak mengerti sama sekali Seperti apa sih Pemunan yang diinginkan Kalau rumah mah Hampir sudah pasir Biar rumah Biar tiga kamar Tapi kita harus berangkat juga Oh di sana KDB-nya sekian Itu harus Seperti apa Ini, ini nanti Kita muncul lagi nih Saya hanya singkat juga Ini ada undang-undang Tentang arsitek kan Jadi tahun 2017 2017 Itu sebenarnya tahun 2015 Sudah diputuskan Yang 4 tahun ke-1 Itu 2015 Ya Beri deh kalau nggak salah 2015 Pendidikan 4 tahun ke-1 Itu 2015 Dulu sampai 2015 Harus melakukan itu kan Jadi Nah ini sebetulnya Sebenarnya hanya Melengkapi yang Tadi saya ceritakan Harus ada license Harus ada macam-macam Secara Secara apa Secara Pemerintah sudah mengatur Arsitek Supaya lebih termasuk Hubungan kita Dengan arsitek asing Gimana sih arsitek asing itu Masuk ke Indonesia Itu ada di sini semuanya Jadi sekarang itu sebenarnya Lebih 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 nyaman buat kita ya Lebih Lebih enak buat arsitek Nggak usah Merasa disingkirkan juga Karena Kalau di bank aja Arsitek itu belum ada tulisan profesi Masih dokter Kalau masalah sama Hukum ya Angkutan ya Itu aja kan bisa di bank tuh Kalau profesional Hanya Hanya kocon terengkirnya dokter Sama itu Ya enggak arsitek Tidak apa Jadi Sekolah lain-lain Jadi Jadi ini disebut sekali Ada Ada etika Menurut Hormatan etik Jadi betul-betul Kita tuh nanti diurus Tenggak Allah Kita sama-sama diurus Nah yang 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 jadi masalah Dengan adanya undang-undang ini Tidak Yang berikutnya Dengan adanya undang-undang Undang-undang arsitek itu Sekarang Masuknya ke Ke apa namanya Masuk Jadi keperaturan Malikota Harusnya Malikota Harusnya Bukan Malikota Harusnya Daerah Wilayah Provinsi Cuman Tapi Karena provinsi Di Jawa Barat Kota-kota lain Belum siap Jadi di Jawa Barat Bandung yang sekarang Melakukan itu adalah Peraturan Yang menjalankan Atau Menditil Tentang undang-undang arsitek Termasuk surat Lesensi Berencana-perencana Bekerja perencana Itu sudah dimunculkan Jadi Sekarang Sudah mulai Sudah dua batch kita Apa namanya Sedih juga Saya Kebetulan Jadi saya berlima Ditunjuk jadi aksesor Kebayang gitu ya Kalau Yang tahu namanya Pak Sudah Harus Harus punya Surat Lisensi Bekerja perencana Kita harus Menuju beliau Aduh Allah ya Semu Gimana Kebetulan Aksesor itu Saya Pak Masa Uli Umar Para pun Pak David Pak Aswito Sama Buririn Jadi itu Itu juga Hal yang unik Kita Sudah Sekian lama Ketemu teman Senior Dan lain sebagainya Yang saya Angkatan Lebih 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 Di uji Tapi itu Karena Aturan ini Yang kita Satukan Jadi Yang tadi Saya sebutkan juga Ada Ada Apa namanya Ada Satu 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 SKA Itu Nantinya Diganti Sama SRA Surat Tanda Registrasi SRA Jadi Itu Itu Hanya Kompetensi Kita Saja Jadi Bukan 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 Izin Bekerja Punya Itu Hanya Menyatakan Bahwa Kita Sudah Berkompeten Untuk Menjadi SRA Kalau Kita Di Perusahaan Biasanya Suka Ditanya Perusahaan Ini Berapa Orang Berapa Orang Yang Sudah Punya SKA Itu Harus Punya Tapi Kalau Nanti Ingin Punya Tempat Berpaket Atau Kita Punya Usaha Sendiri Sebagai Aset Itu Harus Punya SMPP Ini Harus Punya Licensenya Sendiri Kita Bisa Bekerja Di Daerah Tersebut Diakui Di Sebelah Ada Simulasi Kebakaran Di Geodesi Jadi Kita Mau Sampai Kita Enggak Disimulasikan Ini Ini Proses Mendapatkan SKA Kira Kira Sama SKA Seperti Ini Harus Terbagi Harus Macam Macam Nah Ini Yang Yang Ingin Saya Ingatkan Kepada Kalian Semuanya Yang Bakal Jadi Profesi Arsitek Sekarang Ini Di ASEAN Kita Punya Asin Arkitek Asin Arkitek Itu Registrasi Terhadap Kita Di ASEAN Kalau Kita Punya 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 AA Ini Kita Bisa Bekerja Di Seluruh ASEAN Saya Rata Sebenarnya Mudah Kalau Sudah Punya SKA Itu Mudah Untuk Mendapatkan Asin Arkitek Ini Kebetulan Lagi Saya Duduk Disini Sekarang Saya Sama Ada Pak Ketutrana Dari Bali Sama Bu Pres Sama Anaknya Pak Danis Sama Pak Ciko Itu Di Hidup Disini Kita Ada Masalah Termasuk Saya Sendiri Juga Jadi Disana Dua Orang Belum AA Saya Belum AA Pak Siapa Pak Ciko Belum AA Ada Dua Orang Sudah Saya Tadinya Menyakkah Saya Nggak akan Kerja Di Luar Negeri Nggak Kan Kerja Di Walaupun Berlang Semana Tapi Lebih Sering Bekerja Sama Dengan Orang Arsitek Orang Arsitek Malaysia Yang Mau Masuk Indonesia Harus Punya AA Tapi Dia Harus Berkolaborasi Dengan Arsitek Indonesia Yang Punya AA Jadi Tidak Bisa Berkolaborasi Dengan CX Yang Cuman Punya SK Nah Yang Jadi Masalah Sekarang Perbandingannya Kita Satu Kita Cuman Dua Perting Satu Perpand Anggota Kita Jadi Kalau Orang Malaysia Orang Sekarang Proyek Yang Lagi Gampang Itu Kan IKN Siapapun Bisa Dapat Kalau Orang Orang Asing Dan Malaysia Singapura Itu Melototin Itu Termasuk Teman 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 Orang Indonesia Yang Berkantoran Singapura Semuanya Melototin Itu Mereka Kalau Kesini Harus Berkantor Dengan Dengan Arsitek Yang Punya Ajim Nanti Harus Di Usahakan Kalau Jadi Sudah Lulus Masuk IAI Sudah Magang Masuk Supaya Kita Menjaga Menjaga Diri Kita Kalau Enggak Soalnya Kita Kelopakan Ini Dihapusin Kita Celaka Orang Asing Masuk Indonesia Bukan Saya Hanya Hanya Ingeritakan Saja Kira Kira Gimana Sini Sudah Diajarin Likup Pekerjaan Arsitek Itu Apa Sini Ini Ada 6 Tahap Tahap Perancangan 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 Perbuatan Demar Kerja Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Dan Tahap Pengawasan Perkala Saya Ceritakan Kalau Proyek Pemerintah Dan lain Sebagainya Nah Gampang Atau Suasa Yang Sudah Punya Reputasi Yang Memahit Dia Punya Keinginan Sesuatu Bikin Bangunan Kantor Restoran Sudah Terhitung Visibilitas Tadinya Sudah Dihitung Dan Sebagainya Kita Tinggal Terima Terima Saip Dan Sebagainya Kita Tinggal Orang Jadi Bentuk Rumah Orang Itu Kemampuan Kita Menisa Tapi Tadi Saya Cerita Tiba-tiba Kalau Saya Banyak Sekali Pak Saya Pengen Punya Masih Punya Duit 10 Minar Tanah 2 Hektare Pengalaman Ini Dijantumkan Pengalaman Kita Harus Membuat Kita Lebih Baik Kekurangan Kita Harus Diperbaiki Keterlebihan Kita Ditingkatkan Saya Pengalaman Bikin Masjid Alhamdulillah Tadi Saya Cerita Dari Kanuman Tahun 60 Sekian Tahun 87 Sampai Saya Mempelajari Semua Masjid Yang Sudah Dikerjakan Beliau Dan Kesalahan Kesalahan Yang Terjadi Sama Kesalahan Yang Kita Buat Jadi Akhirnya Kita Berkesimpulan Kalau Bikin Masjid Harus Dipikirin Benar Karena Masjid Ternyata Tidak Mudah Tidak Mudahnya Merawatnya Gambar Sebagus Mungkin Jadi Tapi Ngerawatnya Seperti Apa Itu Harus Kita Bantuin Jadi Kita Kalau Mendapatkan Projek Harus Betul Dilihat Kalau Saya Selalu Ingat Manfaat Bangunan Itu Apa Kalau Kita Bermanfaat Itu Ada Di Arsitek Juga Bukan Hanya Di Si Kelain Kecuali Kalau Kelain Sudah Menghitung Dengan Baik Visibilitas Baik Terus Kita Kerja Itu Hanya Membantu Di Itu Masalahnya Lain Tapi Kalau Sudah Seperti Masjid Sekolah Yayasan Itu Kita Terlibat Terlibat Secara Emosional Untuk Membantu Di Itu Kita Bikin Masjid Gampang Bikin Masjid Untuk 100 Jamaah Sekian Kali Sekian Ada Tempat Udah Cul Udah Kita Kami Kirin Seperti Apa Padahal Masjid Itu Terus Ada Apa Terus Ada Marpot Gimana Gimana Genggaji Marpot Gimana Ngurus Mantens Masjid Atin Yang Kita Buat Saya Menyesalnya Sekarang Terus Terang Saya Agak Menyesal Masjid Itu Agak Menyesal Kita Dengan Juntan Karena Ceritanya Masjid Atin Itu Punya Duit Gede Yang Punyanya Orang Gede Kita Seneng Bener Bisa Membuat Masjid Dialaborate Dengan Segala Macem Apa Waterjet Macem Macem Masjid Ngurus Nggak Bisa Karena Akhirnya Setelah Kekuasaan Berhenti Dan lain Sebagainya Nggak Jadi Sekarang Saya Hati Hati Kalau Kita Masjid 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 Sangat Hati 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 Takut Takutnya Kita Buat Dosa Juga Kalau Dia Bermanfaat Kalau Kita Keselaman Selaman Lagi Acak Acak Cuman Cuman Banyak Yang Protes Cuman Saya Terus Terang Siapa Yang 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 Sering Masjid Atau Yang 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 Di Tempat Wudhu Di Tempat Wudhu Di Tempat Wudhu Yang Di Tempat Ada Yang Di Benkokan Saya Zaman Pulang Dari Amerika Terkagum Kagum Ini Sebenernya Namanya Andy Kagum Bukan Karena Beliau Saya Tapi Super Super Hebat Masalah Ending Pada Saat itu Mikir Ending Tiba-tiba Terus Jaman Baharama Aksis Itu Bukan Permainan Aksis Terus Seneng Berkembang Bapak Makin Tua Makin Tua Bapak Suka Terlambat Suka Solat Komentar Terus Kita Membangun Bangunan Yang Sekarang Dipongkar Di Bawah Itu Bapak 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 Berhatikan Orang-orang Solat Disitu Mengarah Hiblat Dimana Sih Susah Mereka Mengarah Hiblat Walaupun Sudah Garis Sof Garis Sof Sudah Jelas Tapi Ternyata Manusia Itu Bukan Garis Sof Ternyata Manusia Itu Lingkungan Ada Bentuk Dinding Yang Memudahkan Untuk Dia Bapak Itu Sampai 5 tahun Sebelum Meninggal Itu Kadang-kadang Berkaca-kaca Ya Allah Ya Rabbi Saya Membuat Kesalahan Sehingga Jamaah Susah Untuk Menghadap Hiblat Saya Cuma Memikir Ya Rabbi Bener Ke Arsitek Harus Sampai Disitu Ya Saya Sampai Usah Urusan 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 Nanti Hubungan Dengan Allah Dan Selah Kibad Dan Suara Bisa Ngomong Seperti Itu Sedikit Renung Jadi Akhirnya Buat Ya Allah Kalau Memang Arsitek Itu Harus Berpikir Seperti Itu Bukan Jadi Sebetulnya Yang Tadi Disebutkan Itu Harus Kemudahan Kalau Masjid Kemudahan Kibad Sekarang Masalah 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 Arah Bangunan Saja Buat Saya Buat Kita Selamat Alhamdulillah Menghadap Basitnya Menghadap Kibad Betul-betul Menghadap Kibad Ini Contoh Saya Sudah Pernah Bila Nge Saya Menggunakan Bangunan Anda Sering Digunakan Untuk Contoh Yang Rada 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 Ekstrim Masjid Pihar Kita Naik Kejembatan Di sebelah Kalau Pasopati Di sebelah Kanan Masjid 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 Di dalamnya Dinding 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 Mihrab 14 derajat Kira-kira Kalau Ditanyakan Kan Saya Sori Saya Sampai Itu 14 derajat Miringnya 14 derajat Itu Betul-betul Kelihatan Dinding 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 Mihrab 14 derajat 14 derajat Kalau Kita Hitung Menurut Teori 1 derajat Melancang Dari Kabah 70 Kilometer Jadi Kalau 14 Derajat 800 Kilometer Kemana Bisa Manchester United Tapi Intinya Buat Saya Terus Berpikir Akhirnya Kalau Di Indonesia Kita Harus Hati-hati Terhadap Ini Jadi Kepakaan Seorang Harus Hati-hati Terhadap Akibat Itu Kenapa Kalau Hotel Kita Naik Hotel Kebetulan Kita Bawa Handphone Sekarang Gampang Ya Gimla Sama Sera Aplikasi Kalau Kalau Yang Paling Enak Oh Mas Siti Kesah Hati Kan Bisa Begitu Tapi Kalau Kita Karena Penduduk Kita 80% Muslim Menurut Saya Yang Seperti Itu Kita Pikirin Untuk Kemudahan Kita Semuanya Jadi Bikin Bikin Masih Tiba-tiba Apa Namanya Apa Kedepan Itu Lebih Lebih Segitiga Segitiga Dengan Maksud Arah Kibatnya Sesuai Dengan Denah Arah Kibat 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 Bisa Kira-kira Bentuk Bangunan Seperti Apa Struktur Seperti Apa Biaya Hanya Bisa Diistirahkan Sebagai Architecture Impression Lihat Sebagai Siti Punya Ide Seperti Apa Lalu Ada Pengambangan Rancangan Sudah Lebih Detail Pembuatan Gambar Kerja Sih Dilakukan Untuk Nantinya Untuk Kontraktor Dan Sebagainya Lalu Ada Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Itu Untuk Kontraktor Dan Tahapan Pengawasan Berkala Ini Saya Hanya Cerita Saja Nanti Anda Anda Kalau Kira-kira Pekerjaan Asitektur Ada Beginilah Ada Pemerintah Pemerintah Ini Tender Biasanya Tender Itu Mencari Yang Mencari Tapi Intinya Tapi Intinya Maksudnya Tender Itu Saya Terus Terus Tender 2007 Sudah Tidak Membantu Pemerintah Sudah Tidak Mau Tender Pribadi Lalu Ada Penunjukan Langsung Penunjukan Langsung Itu Juga Lucu Bukan Penunjukan Langsung Penunjukan Langsung Di Pemerintah Itu Di bawah 200 Atau Ada Tiga Kandidat Saya Ada Beberapa Orang Yang Animasi Yang Pasti Ditunjuk Siapa Yang Paling Baik Tidak Langsung Lalu Proyek Pemerintah Perusahaan Suasa Pribadi Lalu Saya Bara Yang Terus Terang Kalau Saya Sudah Dari 2007 Sampai Saat Ini Belum Belum Lagi Mengerjakan Proyek Pemerintah Karena Masalah Tender Penunjukan Langsung Sudah Saya Tidak Terima Karena Hubungannya Macem-macem Itu Masalah Etika Yang Lain Yang Harus Dicarakan Kalau Yang Pemerintah Keselitannya Terutama Yang Yaksan Kita Harus Mampu Betul Menjabarkan Keinginan Klain Jadi Tidak Boleh Jadi Aksesek Hanya Menerima Project Sudahlah Aku Mangke Kita Kerjakan Sesudah Selesai Nggak Mikirin Mau Dirawat Seperti Apa Mau Dipindahkan Seperti Itu Jangan Sampai Seperti Ini Tadi Aksetek Mendapat Arahan Dari Pendidikan Formal Pengalaman Empiris Ini Yang Bagus Ini Ini Bisa Seperti 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 Maksudnya Seperti Penanggung jawab Tanah Tangan Banyak Orang Pinjem SKA Kita Karena Kita Punya Keahlian Tapi Kita Dilewat Kita Nggak Dibayar Tapi Pernah Kedek Kerjakan Untungnya Buat Orang Lain Banyak Ini Yang Seperti Seperti Ini Nah Sekarang Ini Lagi Muncul Ini Yang Jadi Masalah Yang Jadi Muncul Menendorse Sebuah Produk Lalu Menjadi Bintang Iram Sebuah Produk Ini Yang Nanti 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 Malam Kita Akan Bahas Di Majelis Kehormatan Ini Lagi Banyak Muncul Karena Terus Terang Kita Kita Sudah Bukan Orang Jaman Milenial Saya Ngobrol Ini 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 Jadi Suatu Suatu Apa Namanya Ada Suatu Perkembangan Memang Secara Etika Kita Bahas Ini Banyak Banyak Tiba-tiba Muncul Di Instagram Pake Ini Pake Aplikasi Kenari Jaya Aplikasinya Canggung Untuk Alat Alat Pintu Dan Sebuah Toko Yang Menjual Produk Kunci Dan Sebagainya Itu Tiba-tiba Ada Pop-up Pada Saya Pernah 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 Muncul Arsitek Ini Alamat Ini Muncul Tiba-tiba Muncul Betul Pernah Kalau Menjadi Pintang Iklan Ada Masalah Semen Kunci Pernah Ada Lalu Ada Beberapa Yang Pernah Yang Jadi Memang Ada Pertanyaan Juga Boleh Nggak Kalau Siapa Namanya Kalau Siapa Namanya Yang Iklan Rolex Si Asyik Luar Saya Luar Mengingat Rolex Boleh Nggak Kalau Produk Nggak Produk Yang Berhubungan Dengan Arsitek Boleh Nggak Kalau Itu Kemarin Yang Ekstrim Keng Emil Pernah Samsung Sama Rokok Malah Keng Emil Itu Pernah Di luar Produk Tapi Boleh Itu Yang Kita Belum Bukan Tau Saya Harus Mencoba Melihat Di Amerika Seperti Apa Contoh Contoh Yang Ekstrim Sebetulnya Yang Yang Baling Menarik Di Kita Adalah Masalah Design Ambil Desain Ambil Itu Sampai 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 Di Indonesia Masih Belum Belum Betul Di Amerika Sudah Boleh Cuma Hanya Untuk Rumah Kalau Untuk Rumah Di Amerika Boleh Karena Design Ambil Itu Untuk Rumah Kan Apalagi Keinginan Orang Lain Kalau Di Amerika Kan Saya Milih Siapa Frank Jerry Saya Milih Misalnya Siapa Eric Moses Gara Saya Pengen Dia Yang Paling Murah Siapa 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 Dapat Bikin Siapa Si Kita Milih Keramik Seperti Ini Si Kelain Yang Corak Gimana Susah Kita Udah Pikirin Skim Warna Tiba Tiba Jadi Kita Sekali Lagi Yang Sebenarnya Harus Kita Ini Contoh Contoh Iklan Yang Tidak Boleh Tiba Tiba Bikin Slepanan Bisa Membuat Apa Tiba Tiba Muncul Yang Seperti Ini Itu Tidak Bisa Kita Tidak Boleh Kalau Seperti Terus Muncul Harga Apalagi Kalau Pake Harga Per-design Jangan Sampai Kayak Gini Lagi Arsitek Sedat Banyak Padut Ini Hanya Sedih Kasus Saja Contoh Misalnya Sekarang Ini Yang Dialami Saya Kira Kira Ini Dikodetik Di Kasus Sama Kita Banyak Orang Bidah Apa Apa Kita Coba Saya Bikin Hotel Saya Waktu Cibok Ditawarin Untuk Saya 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 Sipulasi Sipulasi Service Kemana Terus Belajar Sudah Terlalu Ternyata Tapi Intinya Kalaupun Diizinkan Saya Menarik Orang Lain Untuk Untuk Membantu Programming Dan Seperti Ini Ada Ini Yang Kita Merekayasa Pekertian Penunjukan Langsung Ini Saya Cerita Saya Karena Memang Kebetulan Dianggap Ahli Mahjid Ada Beberapa Proyek Itu Yang Tahun 98 Kebawah Itu Kalau Penunjukan Langsung Kita Aman Aman Itu Dalam Arti Kita Bekerja Dengan Santai Kita Tidak Merasa Dosa Apapun Dosa Ditanggung Yang Meminta Kita Bekerja Setelah Christmas 98 98 98 Lahir Lahir 98 Kesini Makin Jadi Parah Kita Kalau Keahlian Masjid Insyaallah Panduman Saya Bersama Yang Lain Mudah-mudahan Jumlah Masjidnya Kita Lebih Banyak Pengalaman Untuk Mengharap Masjid Tapi Susah Kalau Penunjukan Langsung Dilihat Bukan Dari Situ Dari Biaya Kadang-kadang Jadi Ngambil Tiga Orang Tawarannya Berapa Ada Yang Terus Terang Wah Ini Doktor Ini 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 Bukan Dari Keahlian Bukan Dari Apa Tapi Hanya Dari Karena Pendidikan Itu Yang Susah Yang Paling Berat Buat Saya Kenapa Saya Memilih Untuk Mundur Dari Pemerintah Ini Jangan Ada Yang Tersinggung Cuma Ini Hanya Personal Preference Saya Untuk Tidak Melakukan Itu Secara Etika Dan Agama Saya Melaksan Itu Tidak Tepat Tahun Tau Tahun 90-an Itu Kalau Kita Ditunjuk Untuk Untuk Membuat Masjid Itu Kita Hanya Dimintain Tolong Saya Mau Buat Masjid Tolong Cari Dua Konsultan Penamping Untuk Bisa Mendampingi Bapak Kita Telepon Teman-teman Kita Tidak 98 Keboh Telepon Kan Saya Ini Perlu Teman-teman Saya Perlu Penamping Kita Banyak Biasanya 25% Untuk Membuatkan Proposal Lengkap Proposal Lengkap Tenaga Ahlinya Lengkap Gambar Lengkap Semuanya Lengkap Kadang-kadang Kita Bantuin Tapi Semua Tenaga Ahlinya Lengkap Terima Kita Pasti Menang Sebelum Sebelum Tahun 90-an Urusannya Urusan Di Pemda Kita Sudah Terima kasih Tahun 90-an Keatas Sudah Kita Involve Tapi Gak Apalah Karena Kita Masih Masih Sama-sama Yang Silahkan Setelah Krismon Itu Ada Masalah Yang Yang Tidak Pernah Terjadi Di Masjid Kalau Di Projek Lain Sudah 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 Itu Satu Punten Maaf Kadang-kadang Ada yang Minta Kickback Kalau ada Projek Kita Minta Mengembalikan Sejumlah Uang Karena Kita Yang Di Langsung Itu Kita Bahas Oh Itu Dianggap Riswah Dianggap Dianggap Kita Dirampok Kalau Itu Udah Tapi Bapak Dan Sepakat Bahwa Karena Setelah Etika Kita Tidak Boleh Mengambil Apapun Dari Kontraktor Dan Sebagainya Kita Ambil Dan Kita Dirampok Tetap Harganya Berkurah Gak Bapak Kita Kerja Yang Jadi Masalah Berikutnya Adalah Tahun 98 Pas Penunjukan Langsung Ada Dua Pendamping Pendamping Itu Sudah Cuek Cuma Mengasih Legal Aspek Sama Kopsuran Kelengkap Kalau Dulu Dibayar Sekian Lengkap Yang Cina Tendaga Ahli Terus Dibuat Siapa Mau Tendaga Ahli Kita Keliling Untuk Kalah Kan Akhirnya Kita Buntan Akhirnya Melakukan Hal-hal Yang Seharusnya Tidak Lakukan Termasuk Bikin Bikin Macem-macem Scam Apa Akhirnya Kita Berhenti Di situ Apalagi Masjid Untuk Masjid Masjid Untuk Masjid Kita Mencari Project Masjid Sampai Seperti Dari Situ Saya Tidak Pernah Bikin Masjid Untuk Untuk Pemerintah Kecuali Kalau Melawat Jakarta Selatan Sekarang Ada Pembangunan Masjid Karya Saya Karya Kita Teman-teman Tapi Itu Wali kotanya Aneh Wali kotanya Datang ke Kita Sama Asisten Kan Tolong Bantuin Karena Kenal Saya Sama Asisten Wali kotanya Kan Bantuin Bikin Masjid Saya Bikin Dia Tahu Betul Saya Kebetulan Di Dewan Masjid Indonesia Juga Jadi Dia Tahu Betul Prinsip Saya Saya Sudah Sudah Tahu Saya Gimana Untuk Membantu Pemerintah Saya Sampai Dari Saya Saya Buatkan Tiga Dimensi Sama Denah Tampak Potongan Saja Silahkan Cari Konsultan Free Saya Itu Keikhlasan Saya Berikan Karena Saya Memberikan Free Ikhlas Betul Betul Ikhlas Kalau Dihitung Filmnya Sekian Tapi Saya Ikhlaskan Masjid Ngobrol Lagi Puncul Gambar Dipilih Kan Ini Wali Kota Jakarta Selatan Hanya Memberikan Tanah Pekerjaannya Suadana Dan Suadaya Jadi Nggak Ada hubungannya Sama Pemerintah Itu Saya Ikut Di Jakarta Selatan Yang Yang Buat Saya Jadi Catatan Adalah Sensitive Adalah Sensitive Memang Sebetulnya Bukan Saya Lebih Sensitive Atau Apapun Hanya Hanya Dari Personal Preference Kita Berpikir Dan Ada Masalah Etika Yang Seperti Ini Saya Pun Tidak Belajar Dari Sini Saja Tapi Ada Etik Yang Dari Luar Negeri Kurang Dan Sudah Saya Coba Ambil Karena Etika Itu Sini Sini Adab Kita Yang Tadi Saya Bila Sekarang Naik motor Kita Langgar Rambu Verboden Saya Bawa Mobil Saya Coba Halangin Yang Marah Siapa Bukan Yang Marah Kita Verboden Yang Lawan Arahnya Si Yang Naik Motor Kita Halangin Yang 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 Motor Itu Adab Kalau Menurut Saya Tidak Bisa Hanya Diajarkan Saya Di Amerika Professional Practice Semester Ful Semester Bikin Apa Namanya Essay Dan Sebagainya Untuk Untuk Mengerti Dan Jadi Asli Itu Yang Tadi Bukan Hanya Men Saya Tapi Selesai Gimana Sih Kalau Saya Lupa Dibawa Selesai Yang Mereka Kan Membersihkan Habis Bapak Tisu Jadi Kalau Di Amerika Itu Di Akhir Semester Yang Kedua Itu Itu Bayi Lagi Lagi Megang Tisu Membebersih Jadi Istilahnya Asli Itu Semuanya Selesai Kalau Pekerjaan Kertas Selesai 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 Jadi Bukan Hanya Ngedi Tapi Yang Gini Kecil Kecil Itu Harus Ingat Jadi Sekali Lagi Mudah Mudahan Apa yang Saya Sampaikan Bisa Diberarti Mudah Mudah Kita Makhluk Saja Waktu Tidak Cukup Karena Banyak Sekali Kasus Etika Itu Banyak Selin Dan Kita Memang Sekali Lagi Etika Itu Terbentuk Karena Kita Belajar Karena Lingkungan Juga Kadang-kadang Dari Lingkungan Puntan Saya Orang Sundama Kalau Ngobrol Barangkali Yang Orang Sundama Kalau Mas Di SMA Itu Yang Saya Cagar Ini Saya SMA Lagi Kecil Sudah Disuruh Sama Bapak Gua Sama Lu Aja Kalau Boleh Kebiasaan Saja Intinya Puntan Jadi Arsitek Tolong Baca Kode Kita Ada Teman-teman Sejawat Pun Juga Harus Kita Rangkul Teman-teman Sejawat Itu Juga Kadang-kadang Ada yang Melanggar Tapi Sama-sama Karena Dunia Kita Masih Panjang Terus Terang Arsitektur Indonesia Mudah-mudahan Mulai Saat ini Bisa Lebih Baik Teman-teman Di IA Pusat Sedang Berjuang Dengan Baik Untuk Menjadikan Arsitek Lebih Baik Mudah-mudahan Kalau Apa Namanya Di Formulir Dimana-mana Nanti Kalau ada Pekerjaan Profesi Arsitek Sudah Bisa Muncul Itu yang Saya Doakan Terima kasih Mohon maaf Kalau ada Kekurangan Kalau ada Pertanyaan Silahkan Kalau enggak Alhamdulillah Bisa Terima kasih Assalamualaikum Warno-warno Untuk Yang Bertanya Ini Kebetulan Sekali Tugasnya Kalau Untuk Kelas Etika Profesi Membaca Tadi Kode Etik Dan Membuat Kasus Silahkan Ada yang Punya Permasalahan Baik Anda Sendiri Atau Misalnya Mengetahui Yang lain Atau Apapun Yang Ditanyakan Kepada Pak Mohon Ya Silahkan Sebutkan Nama Ya Jangan Suat Susah Ya Soalnya Mohon Sampai Tidak 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 Assalamualaikum Wuruh 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 Tidak Pak Mau Tanya Kalau Oh Nama Saya Akbar Mau Tanya Kalau Sekarang Undang Arsitek Sudah Ada Dan Mungkin Sedang Transisi Dari SKA Ke SRTA Itu Pak Ya Terus Kemudian Itu Kalau Kami Kami Yang Masih Punya SK Nanti Sebaiknya Kami Menyiapkan Kami Buat SK Secepatnya Sekarang Atau Mungkin Mempersiapkan Untuk Persiapan SRTA Seperti Magam Dan Lain Lain Itu Sebaiknya Kita Lebih Milih Yang Kemana Terus Kemudian Untuk Magam Kalau Magam Kan Cara Magam Yang Baik Seperti Apa Misalkan Apakah Kami Bisa Langsung Mengajukan Magam Ke Perusahaan Ke Biro Arsitek Atau Kami Harus IAI Dulu Kemudian Nanti Direferensikan Oleh IAI Untuk Ke Biro Apa Atau Soalnya Misalkan Kalau Kebetulan Dijabar Sini Mungkin Ada Pak Fauzan Bisa Bisa Tapi Kalau Misalkan Daer Yang Lain Apakah Mungkin Sama Caranya Ke IAI Dulu Baru Biro Arsitek Atau Biro Arsitek Atau Biro Arsitek Kadang Ada Yang SKA Atau Mungkin Cara Magam Belum Ada Magam Belum Fakliar Atau Mungkin Belum Sesuai Dengan Teknik Teknik Yang Harus Magam Di IAI Terus Kemudian Mau Nanya Lagi Kalau Misalkan Untuk Etikanya Bagaimana Sipa Kalau Kita Tempat Biro Arsitek Itu Kemudian Karya Kontribusi Karya Kontribusi Kita Di Karya Tempat Kita Bekerja Itu Untuk Dijikan Portfolio Itu Etikanya Sebagaimana Dan Bagaimana Etikanya Kalau Misalkan Kontribusi Kita Itu Kita Kita Pakai Untuk Mengajukan SKA SKA Mudah Apakah Kita Harus Izin Dulu Atau Ada Tanda Tangan Bersyarat Tentu Itu Bagaimana Pak Terima Kasih Terima 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 Kalau SKA Kalau Saya Anes Semester Semester Di mana Di sini Semester Semester 2 Semester 2 Jadi semester 2 Jadi lulus S1 Berarti lulus tahun 2016 kalau 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 menurut saya kalau saya sih nyaranin SKA hampir aja jadi kalau saya lihat saat ini SKA itu bisa mempermudah nanti untuk STRA juga ya karena nanti dikonversi dikonversi jadi kalau kalau memang anda sudah punya pekerja ambil SKA untuk STRA nya nanti insya Allah karena STRA kan sekarang lagi dikira mudah-mudahan tahun ini bisa muncul lah karena harus ada Dewan Arsitek juga yang muncul kan jadi kalau saya sih ambil aja untuk keamanan dan untuk kemudahan anda kalau mau bekerja kalau kalau Magang kalau memang belum Magang kalau Magang memang yang paling bagus itu nanya ke IAI sebenarnya Magang itu bukan ke sekretari saya bilang bukan ke perusahaan tapi ke individu jadi anda harus harus mencari arsitek yang punya punya SKA dan harus mencari orang yang sudah sudah pun sudah tahu apa bagaimana mendidik orang memagang dan itu biasanya di IAI dimanapun bisa ketahuan paling sedikit yang punya SKA nya jadi kalau jadi itu kan daftarnya masih ke IAI SKA itu pasti SKA itu pasti daftarnya ke IAI walaupun dikeluarkan oleh LPGK tapi biasanya IAI ikut berperan jadi jadi anda lebih baik jadi nanya ke daerah ke IAI siapa yang sudah Magang A sudah punya SKA dan siapa kira-kira yang bisa membimbing di Magang nah kalau untuk ketika proyek sebetulnya hasilkan buat apa namanya kerjaan tim saya bikin masjid nggak bisa sendiri memang ide-ide dasar dari saya tapi kan totalnya kadang-kadang nggak dari saya semuanya kan detail segitu sangat mudah dan boleh dipakai oleh anda asal disebutkan anda sebagai apa anda sebagai apa dan kalau bisa ada surat dari dari kalau berkantor dari kantor dari kantor menyatakan bahwa anda mengerti kan proyek ini sebagai apa posisinya sebagai apa kalaupun personal misalnya anda dengan teman-teman ada surat itu yang menyatakan bahwa anda sebagai arsitek apa jadi senior arkitek atau jadi junior arkitek atau memang hanya untuk di teling dan macam-macam arsitek sendiri kan terus terang yang bedanya saya ini cerita lagi masa kuliah masa kuliah di Amerika tuh dosen tuh udah begini bilang ke-ke-ke-ke-ke-ke kepada mahasiswa apalagi kalau sudah tinggal udah semester di atas ya oh anda sih lebih bagus di programming ya anda tuh kayaknya lebih bagus di konser jadi dosen itu sudah sudah ngasih tahu kemampuan si kita spesial itu ya anda kayaknya kalau kalau konser kok bagus karena apa karena disana tuh kan studio itu dipegangnya sama dosen bukan sama asisten kalau disini kan studio itu kan ada dosen utamanya lalu dipegang sama asisten-asisten kalau di Amerika tuh lima dua orang 10-15 orang dipegang sama dosen betul-betul dosen dan tidak pernah ganti selama selama satu-satu semester itu kita satu paling sedikit sampai jam satu minggu itu ketemu ngobrol terus saya kan suka wah galau nya di ITB di rumah itu kalau kalau studio itu kan harus selesai kalau dia enak tampak potongan ya mereka nggak pernah diserahin di situ jadi mereka karena si dosen sudah menilai dari dari awal seri-hali jadi dia dia saya nggak pernah selesai terus terang saya nggak pernah selesai jarang sampai selesai lengkap tapi dia udah tahu oh kamu kemampuan jadi bisa dapat A walaupun nggak selesai karena dia sudah tahu proses tapi diingatkan juga bahwa arsitek itu bukan hanya jadi desainer itu yang susahnya yang kelihatannya di Indonesia itu sangat ditekankan bahwa jadi arsitek itu harus jadi jadi desainer sebenarnya lulusan dari sini itu macam-macam Anda bisa jadi programming di kantor saya ada yang kuatnya di programming ada yang bikin konsep bikin bubble diagram jauhan saya lebih suka ada yang di detail betul-betul detail aja ini dia kasih ini detailnya super tapi secara bentuk nampak nggak bagus ini sebenarnya kita luas sekali lagi kalau jadi saya tadi bilang Anda kalau bekerja di sini sebagai apa tidak salah itu nggak jadi masalah tapi nanti kalau SKA itu sudah harus main harus bisa menghandle satu proyek kalau masih muda kalau satu proyek-proyek kan dilihat lebih kecil besar seperti apa walaupun ada spesialisasinya itu nanti itu sih masalah rezeki lah saya jadi direktur atau jadi di Birano di kantor ayah karena saya anaknya panuman kalau bukan anaknya panuman mungkin nggak kacau ini masalah rezeki aja maksud saya masalah-masalah dimana kita ada orang yang memang senangnya di saya lihatnya Frank Gehry mungkin lebih kuatnya di masalah konsep tuh tapi masalah detail yang kecil-kecilnya itu kan orang lain-orang lain Philip Johnson udah mungkin kalahrafah sudah mungkin sudah lebih banyak mikir apa namanya mikir masalah struktur secara sektual struktur jadi bagus gimana kan kita jadi kembali lagi silakan kalau masalah secara asal disebutkan ini asal disebutkan terima kasih mudah-mudahan oke oke baik ada lagi pertanyaan silakan yang lain dulu ada nggak nanti Akbar terus yang bertanya nggak ada rela ya Akbar bertanya lagi oke silakan Akbar makanya kalau untuk persyaratan magang yang berdasarkan IAI itu makanya seperti apa ya Pak ya kalau misalkan magang waktu S1 kan juga dulu pernah magang bisa jadi magangnya nggak nggak terlalu apa nggak terlalu kuali memenuhi kualifikasi IAI itu menjadi syarat untuk buat SKA atau setelah lulus harus magang lagi dua tahun atau magang yang saat-saat S1 jadi persyaratan kuliah itu dihitung maka cepat kalau kalau yang saya tahu di undang-undang itu dan akhirnya akan dimunculkan magang dua tahun itu betul-betul magang harus full jadi jadi satu proyek betul-betul harus mengerti jadi intinya harus mengerti yang tadi kan belum tentu Anda kuat di waktu di sekolahan mungkin kuatnya di bitil atau apalah dibanggang itu sebenarnya kita mencari pengetahuan gimana sih sebuah proyek itu yang benar punten-punten kalau waktu sekarang Anda mungkin mikirin talang juga enggak ya ini ini sih kalau kadang-kadang kita kalau 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 di studio bahkan talang nggak kepikirin buang air ke apa bukan buang air detektif membuang akhirnya hujan kemana itu enggak suka-suka kalau kalau lihat apa SKA memang memang keriwati masalah angin masalah timur-barat ada matahari dari barat masalahnya seperti apa kadang-kadang nggak kepikiran yang tadi saya bilang juga dan tampak potongan kalau lagi di studio mah yang akan dikerjain ya apa namanya dan dan nyarupah dikit juga akan ketahuan lah ini juga suka ditipu-tipu kalau magang itu sebetulnya betul-betul kita harus harus belajar dan mengerti bagaimana sebuah proyek itu dari mendapatkan proyeknya bikin kontraknya konsepnya seperti apa tahapan yang tadi saya bilang itu itu semuanya harus di harus di belajar sampai RAB itu kayak gimana sih sekarang ada RAB yang harus SII macam-macam kan RAB sekarang juga macam-macam yang kayak gitu-gitu jadi magang itu harus dua tahun itu harus jadi dokter sebenernya dokter kan juga harus harus magang karena untuk jadi pengetahuan dan jangan sampai itu intinya sih ini ini saya cerita lagi zaman saya lah ya saya waktu pulang sama Bapak itu cuma disuruh dan ini ada pekerjaan bikin rumah di Cirendok Jakarta sekian udah dikasih apa tornya udah dikasih tahu saya bisa dia liatin ketawa dia tuh ketawa ketawa Mending Amerika bisa cuman dengan Mending Amerika sekalian Amerika sangat Amerika sekalian Indonesia itu dua musim Amerika itu musim terus kenapa Pak itu itu pendidikan karena pendidikan yang orang-orang orang-orang orang asalnya dari Bekasi-bekasi misalnya misalnya ada di Bekasi terus sekarang misalnya tiba-tiba ke keirian diri ada ada yang ada yang lainnya jadi itu yang yang didapatkan dari magang itu terus masalah detail ya kayak Bapak sih nggak bisa tiba-tiba meraka dunia dong kalau Bapak kan istilahnya pasti istilah ada istilah dari agamannya langsung bisa apa-apa yang meraka dunia kalau bisa begitu pasti bocok dia terangin jadi kayak gitu-gitu sebenarnya magang itu membuat kita lebih baik untuk jadi asli karena lebih cepat dari pengalaman pengalaman yang apa dari dari yang senior itu kita bisa lebih cepat menjadi asli yang lebih baik itu diharapannya itu sih cukup ya baik ada lagi satu lagi kalau nggak ada cukup ya maksudnya juga sederhana baik jadi terima kasih banyak terima kasih